Selamat bergabung kembali di channel Vimira Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bagaimana cara membuat kontur dengan data SRTM 30 meter Kemudian kita tambahkan data SRTM Langkah selanjutnya kita klik di toolbox Spasial Analysis Tool Surface Contur Di dalam toolbox Contur Kita input raster Masukkan data Asterdem Atau SRTM yang akan kita olah menjadi kontur Kemudian di Orpub Kita buat nama untuk kita simpan di folder Di kontur interval Kita isi interval kontur yang ingin kita buat Untuk base kontur dan Z faktor Kita biarkan saja Kontur sudah selesai Kemudian kita berlangsung kembali di Kita bisa berlangsung kembali di Sampai jumpa di video selanjutnya Kita bisa berlangsung kembali di Tari kata selamat menikmati 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 selamat menikmati